Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube kebun dan dari klaster Gandarung Residen 2 nomor 1 Kampung Rawatuk Desa Cibening kecamatan Setu Kabupaten Bekasi teman-teman nah depan saya ada tabu lamput yang cukup tinggi ya 1,4 1,5 1,5 Pembibitan cangkok jambu kristal merah teman-teman ya jambu kristal merah pembibitan tadi saya cangkok ya Nah ini rantingnya seperti ini segini ya kecil kemudian pembibitan cangkok buah perdana teman-teman ya Jadi ini cangkoknya bukan cangkok batang yang ukuran 40 cm 30 cm 50 cm gitu tapi memang ujung ranting Dari sebuah pohon jambu yang kemudian dicampok Nah jadi memang karakteristiknya pertumbuhannya vertikal ya udah tinggi dasarnya udah tinggi teman-teman Nah gitu ya Nah kemudian ada beberapa tunas air kita akan buang Lalu daun-daun tua juga kita buang-buangin daun-daun dipangkal Nah tunas seperti ini ini tidak efektif dan efisien jadi harus kita buang Gitu teman-teman ya Kemudian nanti kita akan kocor air terlihat dari media tanamnya yang agak Agak kering ya tapi sebenarnya basah nih Tuh masih basah teman-teman Jadi aman lah Nah tapi nanti tetap kita bantu dengan siram air Nah saya mengharapkan seperti biasa ya Ada tunas-tunas baru dari ranting bawah ini teman-teman Nah ini juga teknik-teknik dasar pembentukan ranting Ini biar tidak terlalu rapat jadi agak apa namanya saya tarik ke sanap Jadi biar 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 bergoyang teman-teman Biar bergoyang Biar berubah Kemudian ini udah berbuah tiga ya Ini berbuah tiga Sekelereng jadi aman lah Ini juga satu Kemudian ini Dua Tiga Terkadang ada juga yang gak jadi teman-teman Tapi ini Ini jadi Nah oke Nah yang kita buang itu Jangan semuanya dibuang teman-teman Karena daun itu kan alat yang dipakai buat masak Nah jadi kita saat ini Buang daun-daun dipangkal Nah jadi jangan semuanya dibuang Buang karena nanti yang buat masa apa Jangan kemudian Saya lagi pruning Nah gak bisa seperti itu Kita juga harus hitungan matematis ya teman-teman ya Jadi memang pertumbungannya cenderung vertikal ya Ke atas terus Nah yang horizontal itu Hampir masih minim Nah ini tegas saya Nah ini kita cegah salah satunya Setiap ada tunas baru Potek Setiap ada tunas baru Potek Itu teman-teman Setiap ada tunas baru kita potek Setiap ada tunas baru kita potek Nah memang ini tidak ideal sih Kalau saya pribadi Kalau ini Karena memang cenderung Menjulang ke atas Tapi bagi sebagian orang Yang penting kan ada buahnya Yang penting tingginya Kalau saya tidak Tidak melihat tingginya Tapi melihat Rindangnya ya Maksudnya Setiap ranting dari bawah Kanan kiri itu ada Saya melihat dari situ Jadi saya tidak melihat Apa ya Tidak melihat Tingginya teman-teman Gitu ya Maksudnya ya Oke Ini terlihat agak Sedikit layu teman-teman Nanti kita siram ya Masih satu jam Belum ada jam Jam sembilanan lah Ini masih wajar Kalau kita siram Memang Recommended banget sih ya Kristal merah itu Untuk ditabulampotkan Nah ini masih ada lagi Tuh teman-teman Nah kemudian Ternyata ada lagi Karena Saya tidak bisa melihat Teman-teman Kalau ada lagi Nah kalau ini Sudah kita kurangi Jadi buahnya tinggal satu Buahnya tinggal satu Buahnya tinggal satu Ini pun nanti Kita sisakan satu saja Teman-teman Ini juga kita sisakan satu Jadi akan kita pilih Yang paling bagus Nah yang jelek Kita nanti akan buang Jadi konsep dasarnya Seperti itu Apalagi semuanya di ujung Dengan ranting Yang masih kecil-kecil ini Ini sangat berbahaya Buat-buat tanaman Bisa saja nanti Patah Ceklek Agak repot Siapalagi sering dipindah-pindah Nah itu repot banget Begitu teman-teman Nah kemudian berikutnya Apa ya Ya paling Yang penting Kena sinar matahari Air Media tanam Atau pupuk Oke lah itu Untuk menunjang Pertumbuhan Dari pembesaran buah itu Sebenarnya sudah bagus Karena memang Karakteristiknya vertikal Tapi bagi sebagian orang awam Atau umum Ini yang dicari Tingginya berapa Tapi ada juga yang Kalau penghobi Batangnya Batang bawahnya seberapa Biasanya seperti itu Dua pertanyaan Yang memang Bertolak belakang ya Berbeda Kalau umum Nanyanya tingginya berapa Tapi kalau penghobi Batang bawahnya ukuran berapa Biasanya seperti itu Dan bonusnya Ada buahnya Enggak Gitu teman-teman Oke Selamat mencoba Selamat menanam Salam tabulampot Selamat mencoba